Halo, welcome back to Tisa Channel Sekarang saya mau buat Red Velvet Cake Yuk kita mulai ya Pertama-tama kita kocok dulu mentega tawar Kita kocok mentega tawar bersama dengan gula halus atau gula tepung Lalu kita kocok sampai dengan mengembang dan juga halus Setelah mentega dan gula kita kocok sampai mengembang dan halus Lalu kita tambahkan telur sebanyak 3 butir Kita tambahkan telurnya satu persatu ya guys Setelah telur selesai dimasukkan, lalu kita masukkan buttermilk Cara buat buttermilk yaitu susu cair ditambah dengan cuka Caranya seperti yang ada di caption ya guys Lalu setelah itu kita masukkan 245 gram minyak goreng Kemudian ditambahkan 1 sendok teh vanilla extract Tambahkan juga setengah sendok teh garam agar kuenya menjadi lebih gurih Lalu kita tambahkan baking soda dan juga baking powder Lalu tambahkan tepung terigu protein rendah ke dalam adonan kue Setelah tepung terigu dimasukkan, maka kita kocok lagi pakai mixer dengan kecepatan rendah Lalu kita masukkan coklat bubuk ke dalam adonan Lalu kita tambahkan perasa red velvet Tambahkan juga sedikit pewarna merah Saya pakai satu tetes, karena pewarna merah yang saya pakai ini berbasis gel Kalau pewarna berbasis gel itu hanya butuh sedikit, dia sudah pekat sekali warnanya Lalu adonan cake saya masukkan dan saya bagi ke dalam 2 loyang Loyang saya sudah alasi dengan baking paper anti lengket dan juga diolesi dengan minyak Sebelum dipanggang, loyang kita hentakan beberapa kali untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkat di dalamnya Lalu kita panggang di oven sampai mateng Lalu kita masuk ke langkah kedua yaitu membuat nugget kacang Caranya mudah sekali Pertama-tama kita bikin karamel dulu Karamelnya ini kita buat dari 200 gram gula pasir Ditambah dengan 4 sendok makan air bersih Kalau gulanya belum larut atau belum meleleh menjadi karamel Maka jangan diaduk Karena nanti kalau kita aduk, maka akan gagal, tidak akan jadi karamel Dan gulanya nanti akan berkristal atau menggumpal Kalau gulanya sudah larut atau meleleh dan menjadi karamel Baru boleh kita aduk Oh iya ini kita masaknya pakai api sedang cenderung kecil ya guys Kalau karamel sudah berwarna seperti ini yaitu coklat kemerahan Baru kita masukkan kacang tanah tumbuk yang telah disangrai Setelah itu kita aduk dengan cepat Kemudian kita matikan api Lalu kita tuang ke baking paper anti lengket Kemudian kita ratakan Atau di spread ya Atau dibabar kalau bahasa Indonesia Kemudian setelah itu kita biarkan sampai Nugget menjadi adem di suhu ruang Setelah nugget adem atau kering Baru kita tumbuk sampai hancur Kemudian kita bisa simpan nugget ini di kulkas Sampai kita butuh baru kita keluarkan dari kulkas Angka ketiga kita membuat red velvet crumble Pertama-tama kita potong dan rapihkan bagian atas dari cake Nah bagian atas yang tidak kita pakai ini Lalu kita masukkan ke dalam loyang Kemudian kita panggang di suhu 160 derajat celcius Selama 30 menit atau sampai dia menjadi crumble Ciri-ciri Jadi kalau sudah berhasil menjadi crumble Yaitu ketika selesai dipanggang Teksturnya menjadi halus dan juga kering Angka keempat kita membuat cream cheese frosting Karena red velvet ini terkenal dengan ciri khas cream cheese frostingnya Pertama-tama di baskom kita campur mentega tawar Cream cheese dan juga gula halus Lalu kita kocok sampai menjadi lembut dan mengembang Lalu kita masukkan 300 ml whipping cream Gunakan terus mixer dengan kecepatan tinggi Selama mengocok frosting ini Kita kocok terus sampai frostingnya ini mengembang Halus dan juga ringan Nah setelah selesai hasilnya seperti ini ya guys Langkah kelima atau rangka terakhir Yaitu assembling the cake atau merakit cake Olesi masing-masing cake dengan simple syrup Cara bikin simple syrup sangat mudah ya guys Nanti saya tulis di description box Lalu setelah itu kita olesi dengan cream cheese frosting Kemudian cake kita tumpuk Saya buat cake red velvet ini Dua tingkat atau dua layer Kemudian cake kita cover Atau kita tutupi Dengan frosting yang tadi kita sudah buat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Atau ditutup dengan cream cheese frosting Lalu cake kita lapisi Dengan nugget kacang yang tadi sudah kita buat Sampai jumpa Hias bagian atas cake dengan red velvet crumble Karena saya masih ada sisa Cream cheese frosting Lalu saya jadikan garnish di atas cake Lalu taburi atasnya garnish Lalu taburi atasnya garnish dengan red velvet crumble Red velvet yang lezat Red velvet yang lezat lembut halus dengan cream cheese frosting yang ringan dan juga lezat Siap kita sajikan Thank you for watching guys See you on my next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!